Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas masih mengenai pernyataan yang kemarin disampaikan oleh Kiri Ganesa PLT Ketomom Partai Solidaritas Indonesia Yang menyerang Pak Anies dengan pernyataan bahwa Pak Anies itu seolah-olah peduli Dengan masyarakat yang terkena covid Seolah-olah peduli Dan ini dikatakan oleh Kiri Ganesa sebagai pembohong Jadi Pak Anies dikatakan pembohong Nah pernyataan yang disampaikan oleh Kiri Ganesa ini menimbulkan reaksi teman-teman Terutama di kalangan anggota DPR Yang bersimpatik dengan kinerja Pak Anies Juga dari relawan Pak Anies Baswedan Ini sebenarnya tidak menerima terkait pernyataan yang disampaikan oleh Kiri Ganesa Karena kalau kita lihat pernyataan kemarin bahwa Pak Anies itu seolah-olah peduli dengan Warga masyarakat yang terkena dampak covid-19 Dan ini dianggap pencitraan Dan inilah yang disebut dengan Pak Anies sebagai pembohong Nah kalimat pembohong ini di headline Dan inilah yang menimbulkan kritikan balik kepada Kiri Ganesa Ada yang mengatakan apa yang disampaikan oleh Kiri Ganesa yang menyerang Pak Anies itu adalah Untuk menaikkan popularitas dari partai PSI itu sendiri Ada yang mengatakan seperti itu Karena kalau partai itu adem-ayem Tanpa ada sesuatu yang menarik Sehingga partai itu tentu tidak akan didirik oleh konstituen Nah ada yang berpendapat seperti itu teman-teman Jadi untuk menarik rating dari PSI Tetapi sisi lain teman-teman Apa yang dikatakan oleh Kiri Ganesa Sebenarnya malah membuat PSI ini semakin terpuruk Karena ini partai kecil sebenarnya Dan tidak masuk di Senayan Nah dengan pernyataan yang kontroversial itu Banyak orang yang melihat bahwa ini semakin Memperkecil atau tidak menaikkan popularitas dari PSI itu sendiri Nah teman-teman terkait itu semua Kita akan bacakan beberapa netizen Beberapa anggota DPR yang mengkritik balik Kepada Kiri Ganesa atas pernyataannya Yang menyerang Pak Anies Baswedan Nah teman-teman kita akan baca beritanya dari CNN Nasional Rame-rame kritik balik Giring Dangkal Asbun Cari Sensasi Wow Ini malah lebih tajam teman-teman Pernyataan dari warga masyarakat yang Tidak senang dengan pernyataan dari Giring Ganesa Yang menyebut bahwa Pak Anies membohong Sehingga ini balik dikritik Bahwa Giring itu adalah Dangkal Asbun Cari Sensasi Asbun itu asal bunyi teman-teman Tanpa dipikir dulu pokoknya bunyi dulu Itu Asbun Sejumlah pihak Mengkritik balik PLT Ketomom Partai Solidaritas Indonesia PSI Giring Ganesa Untuk pernyataannya yang menyebut Gubernur Anies Baswedan pembohong Giring menyebut Anies pembohong lantaran kerap Mencitrakan sosok yang pura-pura peduli Di tengah penderitaan rakyat saat pandemi Giring pun berharap Indonesia tak jatuh ke tangan Anies Saat Pilpres 2024 Mendatang karena memiliki rekam jejak demikian Wow ini sudah Sebenarnya ini sudah menaikkan rating Pak Anies sendiri Padahal Pak Anies itu Belum menyatakan dirinya itu sebagai calon presiden Karena selama ini tidak pernah Apa yang disampaikan Pak Anies itu Bahwa dirinya itu mencalonkan di 2024 Tetapi ini Giring Ganesa sudah memulai Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Pak Anies Baswedan di 2024 Artinya Giring Ganesa sudah melihat Pak Anies adalah calon presiden yang potensial Untuk maju di 2024 Jadi sekali lagi teman-teman Pak Anies Selama ini tidak pernah menggalang kekuatan untuk 2024 Juga tidak pernah menyampaikan beliau itu Mencalonkan diri sebagai calon presiden 2024 Tetapi Giring Ganesa sudah memulai teman-teman Memulainya dia mengatakan jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan Salah satu yang mengkritik balik Giring Ganesa adalah Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra Sarif Ia menilai narasi yang dibangun Giring tersebut Sangat dangkal dan syarat dengan kebencian Kritik itu jangan asbun asal bunyi dan syarat kebencian Kasian saya dengan Giring Sekelas ketua partai seperti orang kesurpan Saya mengajak rileks sedikitlah Supaya agak jernih beropini Kata Sarif Saat dihubungi CNN Indonesia.com Selasa 21 September 2021 Jadi memang benar teman-teman yang disampaikan oleh Sarif Bahwa seorang ketua partai itu Menyampaikan pendapat di publik Itu harusnya yang punya muatan atau visi yang visioner Artinya ada kemajuan ke depan Bahwa itu cara berpendapat Cara menyampaikan pernyataan itu Yang mendidik Artinya bisa dijadikan contoh Bisa dijadikan referensi Apa yang disampaikan ketua umum partai Tapi kalau sudah seperti ini Ini sama seperti yang dikatakan oleh Sarif Teman-teman bahwa apa yang disampaikan Giring itu adalah Asbun asal bunyi Padahal dia adalah PLT ketua umum partai Sarif menyatakan Jika ingin mengkritik Seharusnya Giring menggunakan narasi yang proporsional dan rasional Selain itu di tengah pandemi COVID-19 Kritik harusnya didasari komitmen untuk perbaikan Nyapresnya Anis aja kita nggak tahu Pasti lewat parpol mana Sudah ngomong rakyat jangan pilih Anis Nyapres aja belum Sudah halusinasi Pilpres ujarnya Benar teman-teman Pak Anis kan tidak pernah nyapres Pak Anis kan tidak pernah menyatakan dirinya Maju di Pilpres 2024 Tetapi ini Giring sudah berhalusinasi Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anis Itu namanya halusinasi Halusinasi kata Sarif teman-teman Anggota DPRD dari fraksi PKS Abdul Asis mengatakan Pernyataan Giring itu bisa dibawa ke ranah pidana Karena merupakan pencemaran nama baik Saya kira ini bisa jadi delik pidana Karena pencemaran nama baik Kata Asis saat dihubungi CNN Indonesia.com Selasa 21 September 2021 Asis mempertanyakan konsistensi PSI Yang hanya menyentil Anis di saat Banyak pejabat negara yang terlibat korupsi Kalau PSI mau konsisten Masih banyak pejabat negara yang korupsi Kenapa PSI diam saja ucapnya Ya benar teman-teman Kemarin ada beberapa pejabat negara Menteri seperti Juliari Peter Batubara Terlibat kasus korupsi Bansos Tetapi Giring kenapa kok diam saja teman-teman Tidak memberikan kritik Tidak memberikan serangan Kepada Juli Peter Batubara Dimana Juliari itu adalah kader dari PDIB Ini tidak bersuara Tetapi kenapa yang selalu diserang Anis Baswedan Ketua DPW P3 DKI Jakarta Abraham Lunggana Menilai tak tepat Bila Giring memiliki harapan Agar Indonesia Jangan jatuh ke tangan Anis Baswedan Menurutnya Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan Bahwa semua warga negara Indonesia Memiliki hak yang sama dalam berpolitik Memang dia siapa Dia cuma satu orang Dia emang bisa mewakili siapa Partai dia Belum tentu Mungkin kan ada juga yang senang sama Anis kan Kata Lulung Jadi Lulung juga Memberikan respon Mengkritik kepada Kiringganesya teman-teman Karena menurut Pak Lulung Lunggana Dari P3 itu Bahwa setiap warga negara Berhak untuk mencalonkan menjadi Apapun di negeri ini Baik mencalonkan Kepala daerah Gubernur, Bupati Maupun Presiden Juga Kiringganesya Kalau mencalonkan Presiden Juga sah-sah saja Karena ini Hak warga negara Kritik juga datang dari Barisan relawan Anis Koordinator relawan jaringan Warga Jawara Anis Sandi Sani Irsan Menilai Pernyataan yang dilontarkan Giring Itu hanyalah untuk Mencari sensasi Tanggapan saya Sebagai relawan Anis Bahwa apa yang diutarakan Giring Hanya mencari sensasi saja Kata Sani Saat dihubungi CNN Indonesia.com Rabu 22 September Sementara itu Ketua Umum Jaringan Nasional Millenial 24 Muhammad Ramli Rahim Menyoroti Sikap PSI yang hanya Fokus pada Jakarta Ramli juga mengatakan Di Jakarta Apa yang dilakukan Anis Selalu ditanggapi Terbalik oleh PSI Ia mengatakan Biaknya justru Berterima kasih Terhadap Sikap PSI itu PSI membuka Apa yang kurang Dari kerjaan Anis Dan Anis Segera membenainya Setelah hampir semua Dibenai PSI Membangun opini Anis tak kerja Anis jelek Anis bodoh Dan sekarang Giring bilang Anis bohong Katanya Sementara itu Fakta yang terjadi Malah sebaliknya Yang dikatakan jelek Malah terbaik Misalkan Soal penanganan pandemi Transportasi Terintegrasi Ucapnya Menambahkan Memang benar teman-teman Kalau kita Lihat Di tahun 2020 Kemarin Anis ini Mendapatkan Banyak penghargaan Ada 12 penghargaan Dari dalam negeri Maupun luar negeri Yang didapat oleh Anis Namanya penghargaan itu Adalah Dia yang punya prestasi Penghargaan Tidak akan diberikan Kepada mereka Yang tidak berprestasi Seperti kemarin Anis Mendapatkan penghargaan Terkait Kota Jakarta Sebagai kota terbaik Di dunia Dalam hal Transportasi Ini diberikan Dari luar negeri Jadi Itu teman-teman Beberapa penghargaan Dari Anis Baswedan Tetapi Ini disikapi Terbalik Dari PSI Bahwa Pak Anis Tidak bisa kerja Anis bukan Sosok wimpin Yang solutif Anis Membohong Dan sebagainya Itu Kiri Kanesa Tidak melihat Kenyataan Bahwa prestasi Anis cukup banyak Selama menjadi Gubernur DKI Jakarta Itu teman-teman Yang bisa kita Bahas kali ini Dan bagaimana Menurut pendapat Teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar Teman-teman Akan sangat Bermanfaat Untuk yang lain Dan terima kasih Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax